Goodbye, goodbye Saatnya kita berpisah Goodbye, goodbye Dan kita lagi ada di Kota Pada Yeaaah Pada tercintu Hari ini Gengsteam Kota Kemutus ada di Kota Payokunggu Dan hari ini ada seorang klien yang ada di email kita Katanya pacarnya itu setiap awal bulan selalu pulang ke keluarganya ke Pekanbaru Tapi... Diyo Diyo monitor Diyo Minggit dulu pak sebentar Oke, yang udah tau yang sudah ada di posisi rumahnya Debbie siapa? Rumah Rumah Ya udah rumahnya yang sebelah mana sih? Sebelah kiri mobil rumah, sebelah kiri mobil lu Yang kayu Yang rumah gadang ini ya? Rumah kayu ya? Ya perasaan kita sudah sampai di depan rumahnya Debbie Gua pun langsung mencoba untuk menghubungi Debbie Halo, halo Debbie Halo Kak, iya Kak Ya Debbie kita udah nyampe di depan rumah kamu Kamu rumahnya rumah gadang itu ya? Ya Kak Cuma Kak, aku ada dengan parkirnya Parkirannya ada jalan di rumahku ya? Enggak, ini kita udah tepat di depan rumah kamu banget nih Yaudah kamu tinggal keluar dari rumah, langsung naik mobil kita, kita langsung jalan Iya, iya Atau disini langsung tak mau aku Sama Dan gua juga sudah memberitahu Kak sama dia Kalau posisi yang kita sekarang sudah berada di depan rumahnya dia Disitu si Debbie ini kelihatannya sangat ketakutan banget Gak, kenapa kita harus jauh-jauh markir jauh dari rumahnya kamu? Kenapa emang? Iya, pasti yang gua jelasin ya kan di mobil ya Ya Yaudah tunggu sini Nih, gak masuk buat pertanyaan gua disini Kenapa dia menyuruh kita untuk markirin mobil jauh dari rumahnya dia? Ada apa emang gitu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kan? Itu Debbie ke? Itu Debbie ke? Dio, 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 monitor Dio Lu pas, lu ada meganglah penyalam suara gak? Lu lagi gua arahin lu Oke yaudah, arahin ke si Debbie Arahin ke kawainnya kita, Dio Debbie Sini kamu Mau kemana lagi kamu? Lihat nih bokapnya nanyain sama dia, dia nih mau pergi kemana gitu loh Dan dia bilang kalau dia mau pergi les Mergi les? Bapak udah percaya kamu akhir-akhir sering pulang malam Bapak boleh tanya temen Debbie, Bapak, kalau Debbie tuh les Kawan kamu bilang Debbie tidak pernah hadir tempat les, kamu bolos ya? Bapak boleh tanya Ayu kalau Debbie tuh les Bokapnya ini mencurigai dia kalau dia ini gak pergi les Cuma alasan pergi les tuang Karena beberapa hari belakangan ini dia memang sering pulang malam Gua sama Kaina kaget perasaan itu Oh dia bilang, dia bilang dia emang pergi les tapi emang sering nongkrong dulu sama temen-temennya gitu Jadi makanya pulang malam Ya awas kalau nanti kamu pergi les Kamu gak pergi les, gak sampai tempat les Bapak akan cek kesana Kamu akan bapak kurung di rumah Ini bokapnya emang tadi kayak mengancam dia kalau emang dia tidak ada di tempat les Berarti bokapnya akan marah banget sama dia nih Oke dan make sense dan itu fair enough Diyo jangan disana bapaknya ada Diyo Diyo lu jangan disitu keliatan sama bapaknya disana Setelah dia masuk ke dalam mobilnya kita Dia langsung menyuruh kita untuk menjauh dari rumahnya ini Tapi disini gue langsung memberikan pertanyaan sama dia Yuk dah 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 maju lagi aja dah Maju dulu dah maju dulu dah Itu tadi orang tuanya lu, bapaknya lu tadi Yang negur lu dan nanyain sama lu Lu yang mau pergi kemana? Aku marah marah? Iya soalnya aku itu ketemuan bolos les gitu Debbie mengiakan gitu Debbie bilang sejak dia pacaran sama Andre Disitu dia sudah sering bolos les Berarti disini lu lebih mementingkan untuk ketemuan sama cowok lu Dibanding sama les Daripada pergi les Berarti ini pacarnya Debbie ini membawa pengaruh jelek sama Debbie Tapi disini kan ada permasalahan lu dengan pasangan lu atau cowok lu namanya siapa? Andre Ya udah ini lu boleh ceritain lagi gak sama kita tentang permasalahan lu sama Andre ini seperti apa? Jadi gini, aku kan pacaran sama Andre udah 3 bulan Terus selama 3 bulan ini Andre sering setiap awal bulan dia selalu pergi ke Pekan Baru Pulang ke rumah keluarganya Bentar ini si Andre ini emang orang asli Pekan Baru itu maksudnya Iya dia emang asli Pekan Baru Berarti disini dia tinggal emang? Dia disini tinggal sama Tante ya Lu gak pernah untuk mempertanyakan banget jawaban dari pertanyaan lu itu dari dia Sempet sih aku tanya, aku bilang kayak gini ya Kalau seharusnya kalau ngumpul sama keluarga Maunya kan aku dikenalin kayak sama keluarga ya Dian telpon atau gimana gitu Ini gak sama sekali Malah aku kayak gimana ya aku tanya Kenalin dong aku sama keluarga kamu Ya ntar lah ntar lah kayak gini Berarti disini dia memaksakan sama lu kalau alasan dia itu emang seperti itu Dan lu harus menerima alasannya dia seperti itu Tapi itu gak make sense itu Menurut gua ini aneh banget Oke yaudah ini emang cukup aneh juga menurut gua Karena emang berarti dalam 3 bulan ini berarti udah 3 kali dia tuh pulang ke Pekan Baru Dan ketiga kalinya itu dia gak ada kabar selama hampir 4 hari setiap dia ada di Pekan Baru sama lu Nah hal inilah yang bikin si Debbie nya ini mencurigai kalau Andre ini punya pacar lain selain dia Dia pulang ke Pekan Baru itu dan susah banget untuk diajak berkomunikasi sama dia Susah banget untuk dihubungin itu karena emang dia punya pacar disitu Iya curiga Curiganya emang udah mencurigai banget atau cuma ada sedikit tanah tanya doang di hatinya lu Dan perasaan kita sudah tahu permasalahannya seperti itu Dan Debbie bilang sama kita dia minta tolong sama Tim Kata Kamputus untuk menyelidiki Andre ini Maksudnya hari ini banget dia ke Pekan Baru Mau ke Pekan Baru Oh dia naik darat ya kalau ke Pekan Baru ya Iya naik darat Oke dari Pekan Kumbu ke Pekan Baru kan emang cuma sekitar 4 atau 5 jam lagi kan Oke oke Tapi karena emang si Debbie bilang dia masih ada di Pekan Kumbu dan belum pergi ke Pekan Baru Disini kita masih mempunyai waktu untuk mencari informasi tentang Andre Baru tadi yang kita denger adalah lu minta izin sama orang tua lu kalau lu mau pergi les Dan barusan lu bilang sama kita kalau lu mau menyelidiki cowok lu sekarang juga Terus berarti disini maksudnya lu Gak bisa Gak bisa Kita gak mau gambol gak mau nolongin Gak bisa Soalnya gue langsung no Kita dari Tim Kata Kamputus tidak mengijinkan itu Sekarang kita antarin aja lu dulu untuk pergi les Dan setelah itu kita tungguin baru setelah itu kita akan mencari mengikuti cowoknya lu Oke gak ada tawar menawar lagi Yuk Akhirnya sana kita mengantarkan Debbie ini ke tempat lesnya Diam Dan cukup lama kita menunggu akhirnya dia selesai les dan dia pun langsung masuk lagi ke dalam mobil kita Oke yuk Yaudah Lu kan emang udah pergi les dan lu juga udah gak ngebohin orang tua lu Berarti sekarang kita baru bisa fokus untuk melakukan pengintian terhadap cowoknya lu Nah tapi kita memulai pengintian ini dari mana? Kita menanyakan sama Debbie kita akan memulai pengintian ini dari mana Dan Debbie bilang kalau sekarang posisinya Andre ini ada di kos-kosannya dia Yaudah kita ke kosannya aja dulu dari kosannya baru kita akan mikirin lagi rencananya gimana caranya kita Biar kita bisa ngikutin dia dan mencari tahu tentang dia Kita langsung menuju kosannya Si pacarnya yang bernama Andre nih Oke geng seakhir dari situ kita dari tim kata komentar sampai di depan kos-kosannya Andre Dianya emang bener masih ada di kosan? Belum jalan ke Pekanbaru? Tadi aku udah ke Pekanbaru Oke jadi lu udah konfirmasi sama dia kan? Oke ya udah sekarang lu langsung turun aja ke mobil Lu tunggu dulu Tunggu dulu Ini kan lu langsung turun dari mobil Dan kalau emang dia ada di kosan Yaudah lu ajak aja dulu dia ngogot Coba tanya-tanya apapun gitu Dan disini kita akan melakukan pengintaian terhadap pada saat lu ketemuan sama dia Oke Oke pak? Oke disana si Debbie nya ini turun dari mobil Dari situ kita dari tim kata komentar Langsung melakukan pengintaian Yuk langsung diikutin aja tuh ntar bisa lebih berani lagi Rama 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 Itu kamera Rama Itu bisa lebih berani lagi gak tuh? Dari dalam mobil gue sudah melihat Debbie nya ini Langsung disambut sama Andre di depan kos-kosannya itu Dari sini pada saat Debbie ini ketemu sama Andre Oke disitu gue melihat Aku mau ngasih Prestige sih belum Thank you Iya sama-sama Itu dia gak siapa? Dia ngasih Prestige Masuk dulu dong Sorry Jahat banget sih Masuk Jadi kan hari ini ke Pekan Jadi ya Jam berapa? Bentar lagi palingnya Bentar lagi? Oh yaudah deh kalau gitu kamu beres-beres aja aku nyapu tuh Ya Ya oke Kayaknya kita disuruh ngebantri dia buat berberesin kos-kosannya Enggak belum Itu disuruh sama kliennya kita yang mau kali Tapi yang bikin gue kesal disini adalah Pada saat Debbie ini ngebersihin kamarnya si Andre Andre ini duduk gayanya seperti bos banget Si cowoknya masih ngeberesin kos-kosannya si cowoknya dia Dan si cowoknya cuma nyantai doang sambil megang handphone Kasur ya Iya Patah-patah itu cowoknya lagi telepon sama siapa Patar Bisa lebih berani lagi ngambil gambarnya pake lapir dan suara Patar Kok ini sampe keluar gitu Enggak bentar bentar Enggak ini si cowoknya lagi sibuk beresin kosannya dia Dan dia sibuk main handphone Enggak harus dia keluar ini telepon sama siapa Aloin Yon Tale Yuk aku aku ke rumah ini Sampai hari lah Yuk Manto Sip Yuk Selamat tinggal Selamat tinggal Enggak dia bilang Ya sebentar lagi ya Den sampai Lah kamu ke Pekanbar kok sebentar lagi Sampai kesana sebentar lagi Kalau misalnya sebentar lagi Tandanya bukan perjalanan jauh dong Tandanya perjalanan dekat Siapa yang ditelepon sama Andre Tidak Oh Yeah Oh Terima kasih.